Kisah si Rase terbang jilid dua. Walaupun musuh terang-terang sudah menyerah kalah, tetapi Desam Nima masih belum mau sudah, dengan hati penasaran ia masih menyerang cepet suwe terus-menerus. Dalam kalapnya, ia membalas berteriak, hartamu, jiwamu, dua-dua ku inginkan Hem Goan Hian tidak sependapat dengan nyonya ini. Ia mempunyai perhitungan lain. Tahun yang lalu, karena hilangnya barang-barang yang dikawalnya, ia harus mengganti penuh seluruh harga barang-barang tersebut. Peristiwa itu telah menyebabkan ia bangkut. Maka pada saat itu ia ingin menyuruh musuh-musuh yang sudah menyerah itu, menyerahkan seluruh harta kekayaan mereka untuk menebus jiwa mereka. Baik, berhentilah dulu. Dengarlah kata-kataku serunya. Lau Goan Hau bukannya orang Tolol dan Desam Ngo memang sudah biasa menurut kepada pemimpinnya ini. Kedua orang ini segera juga menghentikan desakannya kepada cepet suwe. Eh, sebaliknya Cheng Ti adalah seorang huus-hio yang beradat kasar. Ketika itu keadaan pihaknya sedang menguntungkan. Maka, mana mungkin ia mau berhenti begitu saja? Sambil memutar-mutarkan goloknya kencang-kencang ia sudah segera menyerbu pula ke arah cucuan. Cheng Ti Tai Su. Cheng Ti Tai Su teriak Him Goan Hian dengan gugup. Akan tetapi Cheng Ti seakan-akan tidak mendengar seruannya itu. Melihat sikap huus-hio yang sangat kasar ini, cucuan akhirnya menjadi jengkel juga dan membuang senjatanya ke atas salju. Beranikah kau membunuh aku tantangnya sambil membusungkan dada? Di waktu cuan berteriak tadi Cheng Ti sebenarnya sudah mengangkat goloknya, tetapi setelah melihat sikap lawannya itu, ia menjadi tertegur dan ragu-ragu. Goloknya tidak jadi diturunkan. Keparat gundul. Anjing caci cuan saking gemasnya melihat sikap si huus-hio yang dianggapnya sangat keterlaluan. Menyusul kata-katanya, tinjunya melayang dan telak sekali menghajar hidung si huus-hio. Cheng Ti sama sekali tidak menduga bahwa ia akan diserang dengan begitu mendadak. Maka dapat dimengerti jika ia jadi gelagapan dan jatuh terduduk seketika itu juga. Hidungnya juga berdarah berketel-ketel. Setelah hilang kagetnya, hawa amarahnya serem tak meluap-luap lagi. Dengan kalap ia merayap bangun dan lantas saja menerjang cuan sambil memperdengarkan geraman yang seram. Akan tetapi hem go an hian masih keburu menarik dan menahan ia. Sabar dulu, tai su, sabar, ujarnya. Ketika hem go an hian sedang coba menyabarkan Cheng Ti, cuan sudah melompat ke dalam lubang galiannya. Setelah menjangkul berapa kali lagi ia melemparkan alat ini dan mengangkat sebuah kotak besi yang kira-kira empat kaki panjangnya. Kotak besi ini dibawanya ke atas. Melihat kotak besi itu, wajah lau guan ho dan kawan-kawannya berseri kegirangan. Beramai-ramai mereka maju berapa langkah mendekati cuan. Dalam pada itu I Su Tiong telah memikirkan suatu siasat lain. In Su Heng, kau dan Hun Ki menghajar mereka dengan tok cui, aku akan coba merebut pusaka itu, disiknya kepada In Kyat dan Hun Ki. Siapa yang harus kita serang tanya In Kyat dengan berbisik juga? Sebagai jawaban, W Su Tiong hanya menunjuk ke enam orang di bawah itu, dengan kata-kata, jelaslah bahwa maksudnya adalah semua, enam orang itu, tanpa kecuali. Alangkah kejamnya, pikir In Kyat diam-diam. Tetapi kemudian ia menganggukan kepalanya tanda kesetujuannya dan tok cui di kedua tangannya sudah siap untuk dilepaskan. Kemudian ia melirik ke arah Hun Ki. Ia melihat bahwa pemuda ini tidak pernah mengalihkan pandangan matanya dari cucuan. Agaknya ia tidak memperdulikan lima orang yang lain. Hari ini, kami telah terjebak akal licik, pusaka idam-idaman kalangan bulim ini, tentu saja akan kami serahkan dengan kedua tangan, hanya masih ada suatu hal yang aku masih belum mengerti dan mohon diterangkan, kata cuan dengan suara lantang. Apalagi yang hendak ditanyakan Siow Ceo Cu tanya Him Goan Hian sambil melirik. Bagaimana kamu dapat mengetahui bahwa kotak besi ini disimpan di sini dan apakah sebabnya kamu mengetahui bahwa dalam berapa hari ini kami tentu akan datang menggalinya pada upacara pengunduran diri ketua Tian Leong Bun hari itu, banyak sekali yang datang menghadiri perjamuannya. Sebagai menantu keluarga Tian, Siow Ceo Cu tentu hadir juga bukan kata Him Goan Hian. Setelah cucuan menganggukan kepalanya ia meneruskan, Suhengku ini adalah seorang di antara setian banyak tamu hari itu, hanya saja Siow Ceo Cu usianya masih muda ketika itu, dan dengan kedudukanmu yang mulia, tentu saja kau tidak melihat kehadiran lau Suheng, mertuaku mengadakan perjamuan untuk sahabat-sahabat, tidak taunya telah keliru mengundang juga metu-metu musuh, jawab cucuan dengan senyuman mengejek. Kata-kata cucuan yang menusuk ini tidak membuat Him Goan Hian menjadi naik darah, ia ini bahkan masih melanjutkan pula pembicaraannya dengan suara lemah lembut. Katanya, sekali-kali bukan begitu. Lao Suheng telah mendengar nama Siow Ceo Cu yang sangat tersohor, tentu saja ia menjadi ketarik dan pada hari itu kedua ma celau Suheng selalu mengikuti gerak-gerik Siow Ceo Cu. Ini semua adalah berkat nama Eng Ma Coan yang sudah tersiar kemana-mana, baik, baik. Memang sudah sepantasnya kota ini dipersembahkan kepada Lao Taijin, kata Cu An lagi dan ia mengangkat tinggi-tinggi kotak tersebut untuk diangsurkan kepada Lao Goan Ho. Tanpa curiga, Lao Goan Ho sudah hendak menerima kotak itu, ketika secara tak terduga cuan mendadak telah menjeblakan tutup kotak itu. Tiga batang anak panah melesat keluar laksana kilat dan menyamber dada Lao Goan Ho. Agaknya, dalam jarak sedekat itu, serangan anak panah tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi. Akan tetapi Lao Goan Ho ternyata lihai sekali, dalam keadaan terancam ini ia masih sempat menarik Ceng Ti Huo Siow ke depannya untuk dijadikan tameng hidup. Kasihan Ceng Ti ini, dengan mengeluarkan teriakan serak jiwanya melayang seketika itu juga. Dua daripada tiga batang anak panah itu menancap di tenggorokannya. Panah ketiga yang jurusannya agak kesamping sedikit lewat di samping tubuh Huo Siow Siow ini dan tepat sekali mengenai pundak kiri Hem Goan Hian. Anak panah itu menancap dalam sekali, lebih separuh, ke dalam tubuhnya, dapat dimengerti bahwa lukanya ini tidak enteng. Kejadian ini lebih-lebih tidak terduga daripada pembokongan atas rombongan yang macoan oleh Hem Goan Hian dan kawan-kawannya tadi. Rombongan Nisu Tiong juga tidak kurang kagetnya, bahkan Tian Ceng pun sampai berteriak. Begitu mendengar teriakan itu, Lao Goan Hian yang licik tidak menghiraukan lagi dua musuh situ itu maupun kawan-kawannya, buru-buru ia meloncat ke belakang sebuah batu besar untuk berlindung dan dari tempatnya ini ia menantikan perkembangan selanjutnya. Turun tangani terdengar teriakan Nisu Tiong kepada rombongannya sambil mendahului melompat maju. Cho Hun Ki segera mengayun tangannya dan tiga batang Tok Cui menyember ke arah tujuan yang memang sedari tadi telah diincarnya terus-menerus. Mungkin sekali Tian Ceng Hun memang sudah dapat menyelamik pikiran si pemuda M.I.K. ketika ia ini mengayunkan tangannya, Cheng Bun telah menyenggol pundaknya. Karena ini tubuh Hun Ki. Jadi tergoncang dan tiga senjata rahasianya menyeleweng arahnya, sehingga jatuh di atas salju tanpa menemui sasarannya. Barang kembali kepada pemiliknya. Kembali kepada pemiliknya Seru Isu Tiong berulang-ulang dan dengan jarinya yang bagaikan ceker garuda ia coba mengorek kedua mati tujuan, sementara itu tangannya yang sebelah lagi sudah memegang tepi kotak yang diperebutkan. Pada saat itu In Kiat juga sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lau Go An Ho. Mereka sudah pernah berjumpa dalam perjamuan Tian Liyong Bun yang disebut-sebut Him Go An Hian tadi. Mereka sama-sama mengetahui bahwa lawannya adalah tokoh kenamaan dalam kalangan Kang Ho. Setelah bertempur berapa jurus mereka mengetahui bahwa nama itu bukan hanya nama kosong dan mereka jadi saling mengagumi. Dengan pedang terhunus Ciu Hun yang menyambut Him Go An Hian yang sudah maju juga menghampiri kalangan pertempuran. Tian Cheng Bun memilih lawan sejenis, yakni Desam Niu. Ciu Hun Ki yang sudah sampai juga bukannya melayani Chubak Sui E yang masih menganggur, tetapi justru menyerang Ciu Hun dengan pukulan Pek Hang Kuan Jit, pelangi putih menembus matahari. Serangan ini adalah serangan yang sangat hebat dan ganas. Karena ketika itu tidak memegang senjata, maka Ciu Hun terpaksa harus melepaskan kotak besi itu dan meloncat ke belakang. Kemudian ia memungut goloknya dan segera hendak merebut kembali kotak yang sudah terjatuh ke dalam tangan musuh itu. Anak Durjana, karena temaha akan barang pusaka Tian Lyong Bun, kau telah membunuh mertuamu sendiri secara pengecut, secara membokong demikian. Sambil memegang kotak besi itu, Wisu Tiong memaki dengan sengit juduhan ini tak dapat diterima cucuan. Dengan suara yang tidak kalah sengitnya ia membantah, siapa mengatakan bahwa aku membunuh Gahu, mertua laki-laki selama itu goloknya tidak pernah mengasuh, ia merangsak terus dengan maksud supaya bisa lekas-lekas merebut kembali kotak itu. Dengan terjatuhnya kotak besi itu ke dalam tangan Wisu Tiong, sebenarnya tujuan sudah harus mengerti, bahwa baginya sudah tidak ada pengharapan lagi untuk dapat merebutnya kembali. Biarpun Wisu Tiong tidak bersenjata, tetapi dengan tangan kosong juga ia sudah bukan tandingan cucuan. Apalagi pada saat itu Chow Hun Ki membantu susioknya dari samping dan saban-saban melancarkan serangan bila saja ada lowongan. Mendengar tuduhan kepada anaknya itu, Tupet Sui E berteriak, Hai, orang Siwi, Tian Chin Kei, Besan laki-laki, telah menyerahkan kotak ini dengan tangan sendiri kepada anakku. Mungkinkah kau tidak menerima atau mempunyai maksud lain kata-katanya ini ditutup dengan mengayunkan cambuk bajanya ke arah kepala Wisu Tiong dengan sangat mudah Wisu Tiong dapat mengelahkan serangan ini. Ia melompat pergi dan sampai di samping Tian Cheng Bun. Tanpa mengucapkan sepatah kata ia terus saja hendak mengempelang kepala Desam Nghio dengan kotak besi itu. Desam Nghio telah menyaksikan sendiri bagaimana anak panah-anak panah tadi melesat keluar dari dalam kotak itu. Ia takut jika kotak itu akan menyemburkan anak panah lagi, maka ia buru-buru berkelit sambil membongkokkan badan. Di luar dugaannya, serangan itu hanyalah akal Wisu Tiong saja, supaya Tian Cheng Bun menjadi bebas dan dapat diserahi tugas memegang dan menjaga kotak itu. Jaga kotak ini baik-baik, biarlah aku yang melayani musuh, pesannya kepada si gadis. Kemudian ia menghampiri lagi Turek Sui E untuk melanjutkan pertempuran yang tertunda tadi. Kepandai yang jago Tian Leong Bun ini ternyata masih lebih tinggi daripada yang lain-lain. Dengan camruknya yang berat dan dengan tenaganya yang kuat, Tupet Sui E tidak dapat berbuat banyak terhadap lawan yang bertangan kosong ini, sehingga terus-menerus ia terdesak mundur. Juga Chiu Hun yang sudah berada di atas angin. Karena Hem Goan Hian selama ini belum mendapat kesempatan untuk mencabut panah yang menancap di pundaknya, maka saban kali ia menggunakan tenaga, pundaknya yang terluka ini dirasakan sakit sekali dan ia tak leluasa melawan Hun Yang yang tidak lemah kepandainya. Di antara lawan-lawan kaum Tian Leong Bun ini hanya Lao Goan Ho saja yang masih dapat melayani lawannya tanpa terdesak. Agaknya ia memang tandingan yang setimpal dengan intiat. Sedang mereka sengit sekali bertempur, Tian Cheng Bun sudah lari ke jurusan barat laut sambil membawa kotak besi itu. Melihat Cheng Bun kabur, Chiu Chuan segera menggertak Chiu Hun Ki dengan suatu bacokan dasyat dan ketika lawan ini hendak menangkis, ia menarik kembali serangannya. Sesaat kemudian ia sudah mengejar si gadis dengan mengerahkan seantro tenaganya. Tindakan Chiu Chuan ini telah membangkitkan amarah Chiu Hun Ki. Maka pemuda ini pun segera membalikan tubuh dan mengubar dengan kencang. Akan tetapi, ketika ia baru mengejar berapa langkah ia telah disambut dengan bacokan golok oleh Desam Nyo yang telah mencegatnya. Tentu saja Hun Ki jadi sangat mendongkol, apalagi karena melihat Chiu Han sudah kabur semakin jauh. Segera ia menyerang dengan serangan-serangan yang lihai dan ganas. Meski kepandayan Desam Nima masih belum seberapa, tetapi ia telah meyakinkan suatu ilmu yang khusus untuk membelah diri terhadap musuh yang lebih tangguh, yakni tiap buncoan, palang pintu besi, yang mempunyai 36 macam gerakan. Oleh sebab ini, maka Chiu Hun Ki tidak dapat mengalahkannya cepat-cepat, meskipun dengan tipu-tipu serangan yang sangat lihai. Dalam pada itu Chieng Bun sudah kabur lebih dari satu li, ia menengok dan melihat tujuan sudah tidak berapa jauh di belakangnya. Inilah memang yang diinginkannya, dan setelah melewati sebuah bukit, ia berhenti menunggu. Untuk apa kau mengejar aku tanyanya seakan-akan kurang senang, tetapi wajahnya mencerminkan kegirangan hatinya. Ceng Mo Ai, lebih baik kita bersatu melawan kawanan penjahat itu, persoalan kita sendiri, nanti saja kita selesaikan dengan baik-baik. Siapakah adikmu, mengapa kau membunuh ayahku demi mendengar teguran ini, cucuan lantas saja berlutut. Tian yang di atas, jika benar aku, cucuan, telah mencelakakan Tian Lo O Chiang Puei Chiang Bun Jin Tian Leong Bun, biarlah aku kelak mati ditembusi berpuluh ribu batang anak panah dan mayatku dicincang berantakan ia bersumpah sambil menunjuk ke atas. Melihat cuan berani mengangkat sumpah, Ceng Bun jadi tidak bersansi lagi dan ia segera mengulurkan tangannya. Baik, ternyata memang bukan kau, sudah sejak semula aku tidak percaya bahwa kau adalah pembunuhnya, tetapi mereka, mereka sebelum si gadis dapat menyelesaikan ucapannya, cucuan sudah melompat bangun dan menggenggam tangannya sambil berkata, Ceng Mo Ai mendadak cuan menghentikan perkataannya, ia melihat wajah nona itu mendadak berubah, ia mengerti bahwa tentu ada orang datang ke jurusan mereka. Buru-buru ia membalikan badan dan seketika itu ia mendengar bentakan, mengapa kamu berdua bersembunyi di sini? Bentakan itu sangat menusuk hati Ceng Bun, sehingga ia ini menjadi sangat gelusar dan membalas mendamperat. Bersembunyi, katamu. Benar. Mulutmu harus dicuci bersih sementara itu cucuan juga sudah mengetahui siapa pendatang baru itu, ialah Cho Hun Ki. Lekas-lekas ia coba memberikan keterangan. Cho Su Heng, janganlahkah salah mengerti, katanya. Bersabar memang bukan pembawaan Cho Hun Ki. Ia, yang berkepala batu, mana mau mendengarkan keterangan orang yang dianggapnya sebagai musuh itu. Dengan mata melotot ia membentak pula, salah mengerti apa bersama dengan diucapkannya perkataan ini ia melancarkan serangan, sehingga cucuan juga tidak dapat berbuat lain daripada segera mengangkat keloloknya untuk menangkis pedang saingannya. Baru berapa jurus mereka bertempur, ketika mendadak, di antara gemerincing senjata beradu, terdengar tindakan kaki dan sesaat kemudian kelihatan desa minimal berlari secepat angin menghampiri mereka. Perempuan bangsat, anjing, keparat, kau selalu hendak merintangi saja terdengar serentetan caci Hun Ki yang sudah tak dapat menguasai napsunya lagi. Ia benar-benar sebal melihat perempuan itu yang selalu membuntuti dan menghalang-halangi segala gerak geriknya. Tanpa membuang-buang tempo lagi, ia menyerang sinyonya. Desa Mio tidak tinggal berpeluk tangan, ia menangkis dan goloknya yang sebelah lagi segera membalas serangan lawan. Pada saat itu, dari jurusan lain golok cucuan juga sudah melayang ke arahnya dengan gerak tipu cuung liang ho ancu. Meskipun dia kini harus melawan dua musuh, Hun Ki tidak menjadi gentar karenanya, bahkan ia menganggap ini sebagai ketika yang baik sekali untuk mempamerkan ketangkasannya di hadapan gadis pujaannya, maka ia mengerahkan seluruh kepandainya dan bertempur dengan mati-matian ketangkasannya menimbulkan kekaguman di hati cucuan. Kiam Hoat bagus pujinya. Tetapi pada saat yang sama juga ia menyerang selangkang Chow Un Ki dengan gerakan siang poliowin sambil setengah berjongkok. Menurut dugaan Desa Mio, Chow Un Ki tentu akan mengangkat senjatanya ke atas untuk menangkis dan penjagaannya di sebelah bawah akan terluang. Sungkan menyianyakan ketika yang baik ini, ia segera membacok dengan kedua-dua goloknya. Tak pernah ia menyangka, bahwa tujuan akan berganti siasat secara tiba-tiba sekali. Dengan gerak tipu TWE Pocam Matsu dan gerakan pergelangan tangan, goloknya bukan mengenai Chow Un Ki, tetapi sebaliknya melukakan paha Desa Mio. Roboh bentak Chow Un berbareng dengan itu. Sungguh keji tipu ini dan benar-benar di luar dugaan datangnya serangan ini, sehingga seorang ahli yang berkepandayan jauh lebih tinggi daripada Desa Mio, juga tak akan dapat mengelakkan serangan Chow Un ini. Maka dapat dimengerti jika Desa Mio roboh seketika itu juga. Belum puas dengan hasil ini, Chow Chow Un masih memburu maju lagi dan sudah akan menabas lehernya celaka ini. Tetapi pada detik yang sangat berbahaya bagi Desa Mio itu, mendadak Chow Un Ki menyelap dan menangkis golok Chow Un. Kau tidak takut kehilanganmu katanya Hun Ki mengejek. Dalam pertempuran tidak ada soal tipu-menipu, dalam hal ini aku hanya ingin membantu kau jawab Chow Un dengan tertawa. Sebelum Hun Ki dapat menjawab pula, Lau Go An Ho, In Kiat, Tupet Swee, Wisu Tiong dan yang lain-lain telah datang semua. Agaknya mereka semua mempunyai pikiran yang sama. Setelah melihat Tian Cheng Bun kabur sambil menggondol kotak besi itu, mereka serentak kehilangan nafsu bertempur dan segera menyusul beramai-ramai. Ayah, Tian Leong Bun adalah sahabat kita, janganlah bertempur lagi dengan Wisu Tiong teriak Chow Chow An kepada ayahnya. Sebelum Tupet Swee menjawab seruan anaknya itu, Chow Un Ki sudah keburu menyelap dan mengatakan, Kau telah mencelakakan Su Hu, tak sedih aku menjadi sahabatmu tanpa menunggu kata-katanya habis diucapkan, Ia sudah melancarkan lagi serangan-serangan bertubi-tubi. Chow Chow An belum berjaga-jaga dan ia dibuat keburakan karenanya. Dua serangan yang pertama telah ditangkisnya, tetapi serangan yang ketiga hampir-hampir tak dapat dihindarkannya. Meski ia buru-buru mengegos ke kiri, pedang lawan itu masih juga lewat dekat sekali di sisi kanan kepalanya. Sedetik saja terlambat, kepalanya tentu akan tertembus dan otaknya berarakan. Walaupun ia sudah terluput dari bahaya, tetapi saking terkejutnya ia jadi bermandikan keringat dingin dan mukanya menjadi pucat ketika ia hendak membuka suara, mendadak Tian Cheng Bun berteriak, ai bersama dengan terdengarnya teriakan Cheng Bun ini, Chow An melihat sebuah senjata rahasia lewat di samping kepalanya dan sesaat kemudian ia merasakan tunggungnya terkena senjata tajam. Ternyata semua ini adalah gara-gara Desam Nyo. Setelah ia roboh dengan menderita luka, diam-diam ia menunggu kesempatan untuk membalas pembokongan itu. Maka pada saat Chow An bundur dengan gugup karena serangan Hun Ki yang tak diduganya, Desam Nyo telah segera menggunakan kesempatan ini dengan baik. Ia meloncat maju sambil membacok kepala si pemuda. Untungnya Tian Cheng Bun, yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik Chow An, telah melihat datangnya serangan Nyo-nya itu. Dengan kecepatan bagaikan kilat ia menimpukan sebatang bor beracunnya yang segera menancap di dada kiri Desam Nyo. Karena ini, maka daya serangan goloknya menjadi hilang, sehingga Chow An jadi terhindar dari bahaya maut. Perempuan Hina yang busuk teriak Chow An dengan kalap sambil memutarkan tubuh. Setelah mana sebilah goloknya ditimpukan ke arah dada atau leher pembokongnya barusan. Karena dekatnya jarak antara kedua orang itu, agaknya Desam Nyo sudah tidak akan dapat terhindar lagi dari kebinasaan tanpa ada seorang yang dapat menolongnya. Tetapi pada saat semua orang sedang menantikan terpanteknya tubuh Nyo-nya itu dengan golok di atas salju, dengan mata membelalak ke sima, mendadak terdengar bunyi seakan-akan siulan panjang dan sesaat kemudian sebutir senjata rahasia yang sangat kecil telah membentur golok ecuan dengan menerbitkan bunyi nyaring. Benturan ini menyebabkan golok itu berubah arah dan menancap di salju dekat pada badan Desam Nyo. Demi melihat betapa tepatnya senjata rahasia itu mengenai golok pembawa maut itu, meskipun agaknya telah dilepaskan dari tempat yang agak jauh, semua orang tanpa kecuali menjadi terkejut serta kagum. Tahulah mereka bahwa kepandayan orang yang melepaskannya sudah sukar diukur lagi. Serentak mereka menengok ke jurusan dari mana datangnya senjata rahasia itu. Mereka melihat seorang huas hiyo yang kumis maupun jenggotnya sudah putih semua, mendatangi dengan perlahan sambil menenteng tasbih dan berulang-ulang bersabda, siamcai, siamcai, setibanya di tempat itu, si huas hiyo lantas saja berjongkok memungut sesuatu yang langsung dirangkaikan pada tasbihnya. Ternyata, senjata rahasia tadi adalah sebutir biji tasbih. Serengceng biji-biji tasbih itu agaknya dibuat dari kayu atau bambu. Bahwa barang itu bukan barang berat, sudah ternyata karena angin pagi yang tidak kencang itu dapat menyebabkannya terayun. Maka dapat dibayangkan betapa kuat tenaga jari huas hiyo itu yang sudah dapat menyentil sebutir biji tasbih kecil dari jarak berapa puluh tombak untuk membentur golok baja yang berat sehingga terpental. Sesaat kemudian, dari tercengang, semua orang-orang itu menjadi gentar dan sudah segera berhenti bertempur. Tanpa mengeditkan mati mereka semua mengawasi si huas hiyo tua. Ia ini telah menghampiri desam nima untuk diangkat bangun dan setelah mana ia mencabut bor beracun yang menancap di dada nyonya itu. Seketika itu, dari luka si nyonya, mengalir darah kehitam-hitaman dan rasa sakit yang sangat hebat nyonya ini menyebabkan segera jatuh pingsan. Dari sakunya, si huas hiyo segera mengeluarkan sebutir pil berwarna merah, yang lantas dimasukkan ke dalam mulut desam nio. Kemudian ia menatap wajah semua orang yang berada di sekitarnya dan berkata, obat ini hanya dapat menghilangkan rasa sakit. Tok Liyong Cui adalah senjata rahasia istimewa dari Tian Liyong Bun. Maka Lo Olap, sebutan diri seorang huas hiyo, tak berdaya terhadapnya. Kemudian, sambil menatap wajah wisu tiyong, ia melanjutkan, Cuan adalah tokoh utama Tian Liyong Bun. Melihat muka huas hiyo, atau kalau tidak, melihat muka Seng Buddha, harap Cuan suka berlaku murah hati, ucapannya ini ditutup dengan mengangkat tangannya, memberi hormat kepada orang siwi itu. Wisu Tiyong dan desam nio belum saling mengenal, di antara mereka juga tidak ada ganjelan atau dendaman sakit hati, lagi pula yang meminta adalah si huas hiyo tua yang kepandainya telah disaksikannya sendiri. Jika ia tidak bersedia memberikan obatnya, perkembangan selanjutnya mungkin sekali akan tidak menguntungkan dirinya. Ia berpengalaman luas dan dapat melihat gelagat, maka seketika huas hiyo itu memberi hormat ia juga tidak berayal pula membalasnya. Jika Taisu yang memerintahkan, tentu saja aku menurut, katanya. Ia segera merogoh sakunya dan mengeluarkan dua botol kecil. Dari salah sebuah botol itu, ia lalu mengeluarkan sepuluh butir pil berwarna hitam, yang lantas saja dimasukkan ke dalam mulut desam nio. Botol yang lain diangsurkannya kepada Tian Cheng Bun sambil berkata, oleskan obat ini pada lukanya, Tian Cheng Bun menurut, kotak besi itu diserahkannya kepada susioknya dan ia menerima botol itu untuk kemudian dibubuhkan pada luka desam nio. Syukur, syukur, si cu, cuan yang berbudi, berbelas kasihan, katanya sambil memberi hormat sekali lagi. Kemudian ia bertanya, sebab apakah cuan-cuan saling melabrak di sini? Sebenarnya tidak ada soal yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai, maka loolap memberanikan diri untuk memberikan jasa baik dan mendamaikan cuan-tuan, mendengar kata-kata si Huo Shio ini semua orang jadi saling memandang. Sebagian dari antara mereka tetap berlaku tenang, tetapi sebagian pula, terutama Chohun Ki, sudah segera menunjukkan kegusaran. Bangsat kecil ini telah membunuh guruku dan mencuri pusaka partai kami, Taisu, coba pikirkan pantas tidaknya, jika ia diharuskan mengganti dengan jiwanya teriak. Hun Ki sambil menuding cucuan. Selama berbicara ia mengayun-ayunkan pedangnya, sehingga senjata ini menggetar. Siapakah gurumu? Tanya si Huo Shio. Mendiang guruku si Tian dan di masa hidupnya ia menjadi ketua partai kami cabang utara, ah! Kuilong telah mangkat? Sayang, sungguh sayang. Yang seru Huo Shio tua itu terperanjat agaknya ia mengenal Tian Kuilong, bahkan ia seakan-akan menganggap dirinya dari tingkatan lebih tua. Ketika Tian Cheng Bun, yang baru saja selesai mengobati luka Desem Nio, mendengar ucapan si Huo Shio, ia segera tampil ke muka sambil menjura dan menangis terisak-isak. Aku mohon pertolongan Tai Su untuk mencarikan pembunuhnya dan membalaskan sakit hati ayahku, katanya dengan sedih. Sebelum Huo Shio itu dapat menjawab, Chowun Ki sudah berteriak, pembunuh yang mana lagi? Dengan adanya bukti-bukti yang cukup ini, bukankah sudah ternyata, bahwa bangsa kecil ini benar-benar pembunuhnya cucuan menjawab juduhan ini dengan hanya tertawa dingin. Tetapi, sebaliknya Cepet Sui E tak dapat bersabar pula. Dengan hati mendidih ia membentak, berpuluh-puluh tahun aku bersahabat rapat sekali dengan Tian Chin Ke E, dan antara kami ada hubungan keluarga, mengapa kami harus mencelakakan beliau? Mengapa? Tentu saja untuk mencuri pusaka kami bentak Hun Ki lagi. Tuduhan berat yang terus-menerus dilontarkan Hun Ki ini makin membangkitkan amarah Cepet Sui E. Dengan dada serasa mau meledak ia melompat ke arah pemuda kepala batu itu dan terus saja menyerangnya. Sedang Chow Un Ki hendak menangkis serangan cambuk itu, si Huo Shio sudah menggerakkan tasbihnya, yang segera melibat cambuk Cepet Sui E. Gerakan cambuk itu segera terhenti dan ketika, sesaat kemudian, si Huo Shio menggerakkan tasbihnya dengan perlahan ke atas, senjata jago yang macoan ini terpental kembali dan terlepas dari tangannya. Agaknya Huo Shio itu tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi gerakannya itu ternyata mengandung tenaga yang dasyat sekali, sehingga Cepet Sui E. merasakan tangannya kesemutan dan kesakitan. Mau tak mau ia harus melepaskan pegangannya sambil melompat ke samping dan cambuknya itu jatuh melesak di salju. Tadinya semua orang itu berdiri dekat di sekitar si Huo Shio, tetapi demi melihat cambuk baja itu melayang kembali dan terlepas dari tangan pemiliknya, serta merta mereka meloncat mundur dan mengawasi Huo Shio itu dengan sikap tertegun. Pada saat itu mereka semua berpikir sama Tim Puan Teng sudah lama terkenal karena tenaganya yang besar sekali, tetapi kini dengan suatu gerakan tasbih yang perlahan, senjatanya telah dibentur terlepas oleh Huo Shio ini, tak usah ditanyakan lagi betapa malunya Cepet Sui E, mukanya menjadi merah seketika itu juga dan tak lama pula rasa malunya berubah menjadi kegusaran yang meluap-luap. Bagus, Huo Shio. Tak taunya kau adalah pembantu undangan Tian Leongbuni teriaknya dengan suara bergetar karena marah. Walaupun dicaci dan dituduh terang-terangan di hadapan orang banyak, si Huo Shio tetap tenang-tenang saja, bahkan senyumnya tidak pernah lenyap dari mulutnya. Si Cu sudah berusia lanjut, mengapa masih saja berdarah panas? Tidak salah, jika si Cu mengatakan loolap datang di tiang peksan ini atas undangan orang, hanya yang mengundang bukannya Tian Leongbun, mendengar ucapan si Huo Shio yang terakhir ini, kedua-dua rombongan Tian Leongbun maupun tu si Huo Shio menjadi terkejut sekali. Pantasi yang menolong desam Nyo tadi. Agaknya dia adalah undangan sihak pengtong Piao Kiok, rasanya kotak pusaka itu sudah sukar dipertahankan lagi, pikir mereka karena itu, Wisu Tiong jadi berjaga-jaga ia mundur setindak dan Cho Hun Ki serta Nkiat segera meloncat ke samping kiri kanannya untuk bantu melindungi pusaka itu. Huo Shio itu tidak menghiraukan tindakan mereka, ia seakan-akan tidak melihat apa-apa. Di sini tidak ada kayu untuk menyalakan api, juga tidak ada makanan dan minuman, ditambah lagi dengan hawa dingin yang menusuk ini. Yang mengundang Lo Olap, tempat tinggalnya tidak jauh dari sini. Chuan-Chuan sekalian adalah sahabat-sahabat Lo Olap, maka lebih baik kita bersama-sama menuju tempatnya untuk mengasuh. Chuan rumah pasti akan menerima kita dengan segala senang hati. Bagaimana pendapat Chuan-Chuan kata-katanya ini diakhiri dengan tertawa terbahak-bahak, sebagai juga ia tidak memikirkan lagi pertempuran semid antara orang-orang itu tadi. Karena ini maka kekhawatiran orang-orang itu menjadi reda mereka melihat, bahwa Wumen Huo Shio itu mencerminkan welas asih dan sikap maupun lagu suaranya ramah tamah selalu. Chuan-Chuan siapakah Chuan rumah, yang Taishu sebutkan tadi tanya Inkiat. Chuan rumah itu tidak mengijankan Lo Olap menyebutkan namanya, harap si Chusu dimemaafkan. Lo Olap memang biasa suka mengundang tamu. Siapa saja yang telah diundang, tetapi tidak mau hadir, Lo Olap menganggapnya sebagai sengaja tidak mau memberikan muka, di antara sekian orang itu, agaknya Lao Goan Hoa mempunyai pendapat lain. Ia melihat tingkah laku Huo Shio tua itu agak aneh dan hatinya lantas saja menjadi sanksi. Maaf Taisu, Heekuan, pegawai negeri yang rendah, mohon diri, katanya setelah memberi hormat ia membalikan tubuh dan segera hendak berlalu. Sungguh beruntung, di tempat pegunungan yang sangat sepi ini masih juga aku dapat berjumpa dengan pembesar negeri, benar-benar beruntung, kata Huo Shio itu dengan tertawa. Ia menunggu sampai Lao Goan Hoa sudah berlari berapa lama kemudian sekonyong-konyong ia meloncat, mengejar si pembesar. Jubah pertapaannya yang berwarna kelabu, melambai-lambai di atas salju yang putih itu. Larinya kelihatan tidak berapa cepat, walaupun demikian dalam sekejap saja ia sudah dapat mendahului Lao Goan Hoa. Lolap mengharap agar Tai Jin suka memberi muka, katanya dengan tertawa setelah berhadapan muka dengan Lao Goan Hoa ini. Tanpa menunggu jawaban lagi ia mengulurkan tangannya dan memegang tangan kanan Lao Goan Hoa. Jago pembesar ini merasakan separoh tubuhnya mendadak lindu dan tidak bertenaga karena telah kena dipencek turat nadinya. Seumur hidupnya baru pertama kali ini ia mengalami kejadian serupa itu. Dalam gugupnya, tanpa berpikir lagi, ia segera mengayun tinju kirinya, menjotos muka si Huo Shio. Sungguh tidak diduganya, bahwa dengan serangannya ini, ia seakan-akan mencari penyakit sendiri. Tadi Huo Shio itu memegang tangan Lao Goan Hoa dengan jempol dan telunjuknya. Melihat datangnya serangan, ia segera menggerakkan tangannya itu ke atas berikut tangan Lao Goan Hoa. Dengan tiga jarinya yang lain ia menyambut tangan Lao Goan Hoa yang datang menyerang itu untuk terus dijepit juga. Dua-dua tangan Lao Goan Hoa sudah terjepit di dalam genggamannya kini, tangan kanannya masih tetap memainkan rencengan tasbih itu dan dengan perlahan serta berseri-seri ia kembali ke tempat tadi. Melihat, bagaimana Lao Goan Hoa dipermainkan dan diseret kembali, tentu saja pihak Tian Leong Bun dan Tusi Hu Chu menjadi girang sekali. Tetapi di samping kegirangan itu karena kini ternyata, bahwa Huo Shio itu bukan pembantu undangan pengtong Piao Kiok, mereka juga terkejut, karena kepandaian sebagai yang dimiliki si Huo Shio belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Ketika itu, dengan masih tetap menyeret Lao Goan Hoa, si Huo Shio sudah tiba kembali di antara mereka. Lao Tai Jin kini sudah menyanggupi akan memberi muka kepadaku, ku rasa demikian juga dengan kalian, katanya Semilari memandang mereka semua. Dengan peristiwa barusan ini sebagai contoh, meskipun semua orang itu bercuriga dan tak rela turut, tak ada seorang yang berani menolak, mereka semua menginsyafi, bahwa penolakan akan berarti kerugian bagi mereka sendiri, sebagai dengan halnya Lao Goan Hoa. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi dan tetap saja menyeret Lao Goan Hoa, Huo Shio tua itu sudah segera mendahului berjalan dengan perlahan-lahan. Tetapi sesaat kemudian, setelah berjalan berapa tindak, ia menoleh dan mengatakan suara apakah itu ternyata, jika didengarkan dengan penuh perhatian, lapat-lapat dari jurusan lembah tadi, terdengar suara bentakan-bentakan yang terputus-putus. Agaknya di sana masih berlangsung pertempuran mati-matian. Mendadak Wisu Tiong teringat akan Ciu Hun Yang. Hun Ki lekas pergi membantu Hun Yang, katanya dengan tergesa-gesa. Ah, aku juga telah melupakannya, jawab Hun Ki yang lantas saja membalikan tubuhnya dan menuju ke tempat itu, diikuti si Huo Shio yang masih tetap belum mau melepaskan Lao Goan Hoa. Tak usah ditunggu lama-lama, ketika ternyata betapa besarnya perbedaan antara kepandayan Lao Goan Hoa dan Huo Shio itu. Walaupun pembesar jagoan ini mengerahkan seantro tenaganya, tak urung ia tak dapat menandingi lari si Huo Shio dan ia terus-menerus harus manda diseret. Percuma saja ia coba melepaskan pegangan Huo Shio itu yang laksana belenggu baja. Makin ia merontak genggaman si Huo Shio jadi semakin keras. Lewat lagi berapa saat, Lao Goan Hoa sudah kehabisan tenaga, sebaliknya si Huo Shio mempercepat lagi larinya karena itu pembesar celaka ini jatuh, tetapi tangannya masih tetap dipegang rat-rat oleh Huo Shio itu. Seakan-akan sekerat balok tubuhnya kini diseret di sepanjang jalan bersalju itu. Tentu saja Lao Goan Hoa menjadi sangat mendongkol serta malu. Ingin sekali ia mengangkat kakinya dan menendang penyiksanya, tetapi maksudnya ini tetap merupakan angan-angan saja. Tambah lama si Huo Shio berlari semakin cepat, sehingga Lao Goan Hoa tak dapat mewujudkan maksudnya itu. Sementara itu semua orang itu sudah juga mengikuti jejak mereka, maka sebelum berselang lama mereka sudah beramai-ramai tiba kembali di tempat itu. Suatu pemandangan yang menggelikan segera terlihat mereka, di samping lubang galian tuju anta dikelihatan Chiu Haun Yang dan Hem Goan Hian sedang bergumung di atas salju. Senjata mereka sudah sama-sama terlepas dan kini mereka menggunakan apa saja yang diberikannya dari alam, yakni tangan, kaki, siku, lutut, kepala dan gigi. Pertempuran mereka ini sudah tidak ada miripnya lagi dengan pertempuran antara ahli-ahli silat. Mereka saling menyodok, menggigit, menjambak dan menumbuk secara sekena-kenanya saja. Menuruti adatnya, Chiu Haun Ki sudah segera hendak maju dan menusukan pedangnya ke dalam tubuh Hem Goan Hian, tetapi pada saat itu mereka masih terus berguling-guling tidak keruan. Karena ini, Hun Ki menjadi ragu-ragu. Ia khawatir melukakan supleinya sendiri. Sebaliknya si Huo Shio tanpa ragu-ragu melangkah maju dan menjam berat tengkuk Chiu Haun Yang. Hem Goan Hian yang seakan-akan melekat pada tubuh lawannya turut terangkat. Pemandangan yang dapat dilihat sekarang benar-benar merupakan puncak kelucuan. Seorang Huo Shio tua, dengan tangan kiri masih mengikat kedua tangan Lao Goan Ho yang masih terduduk di atas salju di sampingnya, mengangkat tinggi-tinggi seorang lain, Chiu Haun Yang, pada tubuh siapa melekat seorang lagi, Hem Goan Hian, dan kedua orang ini saling menggigit, menumbuk, menjambak dan saling menyodok, meskipun sudah tidak berada di atas tanah lagi. Tak mengherankan, jika si Huo Shio jadi tertawa terbahak-bahak. Mungkin juga yang lain-lain akan turut tertawa, jika mereka bukan sedang cemas dan bimbang. Sesaat kemudian tanpa berhenti tertawa, si Huo Shio menggoncangkan badan kedua orang yang masih bergulat terus. Seketika itu juga, mereka merasakan kaki tangan mereka kesemutan dan pegangan mereka pada tubuh masing-masing jadi terlepas. Hem Goan Hian terpental pergi sejauh beberapa tombak dan ji itu dengan menerbitkan bunyi bergedebuk yang nyaring. Setelah ini si Huo Shio melepaskan Chiu Haun Yang dan Lau Goan Ho. Karena sudah terlalu lama tergencat, maka tangan Lau Goan Ho menjadi kaku dan tak dapat digerakan. Di pergelangan tangannya kelihatan bekas yang leguk ke dalam dan berwarna merah. Setelah pengalamannya tadi dan melihat bekas jari yang mengerikan ini, nyalinya menjadi ciut. Sementara itu si Huo Shio sudah berkata, mari kita lekas berangkat, mungkin masih keburu turut makan pagi dengan cuan rumah. Lagi-lagi semua orang itu saling memandang dengan hati penuh keraguan, tetapi mereka menurut juga. Sebagai kepala rombongannya dan tanpa memperdulikan lagi adat istiadat antara wanita dan pria, Hem Goan Hian segera menggendong desam Nyo yang sudah menjadi sangat lemah karena terluka parah tadi. Kecuali mereka, juga tu si Huo Shio dan Chiu Haun yang telah terluka dan sampai saat itu luka-luka mereka masih mengeluarkan darah, Maka di atas salju di sepanjang jalan yang mereka lalui, kelihatan bintik-bintik merah. Berjalan belum berapali, mereka yang terluka sudah merasa payah sekali, bahkan ada yang sudah tak kuat bertahan lagi. Agaknya Tian Cheng Bun merasa kasihan melihat penderitaan orang-orang itu, Ia mengeluarkan sepotong baju dari buntalannya untuk kemudian dirobek dijadikan berapa potong kain pembalut, Yang lalu diberikannya kepada Chiu Hun yang dan Tusi Hu Chu. Tindakan Cheng Bun ini merupakan duri di matu Chiu Hun Ki, Tetapi sebelum ia dapat mengutarakan kedongkolannya, Cheng Bun sudah mengedip kepadanya. Biarpun tidak mengerti maksud si gadis, Hun Ki mengurungkan juga maksudnya melontarkan kata-kata yang kurang enak didengarnya, Ia hanya mengeluarkan suara mengejek dari lubang hidungnya. Lewat berapa lipulah mereka harus mendaki sebuah bukit. Lapisan salju di tempat ini lebih tebal dan kaki mereka amblas di dalamnya sebatas lutut. Perjalanan menjadi luar biasa beratnya, meskipun mereka rata-rata memiliki kepandaian silat yang tidak rendah. Mereka jadi mengeluh dan berpikir, entah masih berapa jauh kita harus berjalan, Sebagai juga dapat menebak pikiran mereka, Mendadak si Hu Oshio menunjuk ke puncak gunung yang menjulang tinggi di sebelah depan. Sudah dekat, di puncak sana, katanya. Semua orang-orang itu menjadi putus asa, karena gunung itu berdiri hampir tegak lurus di permukaan bumi. Meskipun tidak terlalu tinggi, tetapi melihat curamnya yang luar biasa itu, Agaknya bukit tersebut tak mungkin dipanjat biar oleh seekor kera juga, Apalagi manusia seorang yang berkepandaian tinggi sekali mungkin masih akan dapat mendakinya perlahan-lahan dengan mengerahkan seantrol tenaganya, Tetapi agak mustahil kedengarannya jika ada orang yang mau tinggal di atas puncak itu, Kata mereka di dalam hati yang penuh kesangsian. Si Hu Oshio tidak menghiraukan sikap mereka iri dan mendahului berjalan di depan. Ia pun tidak berhenti bersenyum. Setelah melalui dua buah bukit lagi, mereka tiba di tepi rimba pohon cemara. Pohon-pohon siong, cemara, itu rata-rata sudah tua sekali, yang termuda juga sudah berusia ratusan tahun. Cabang-cabangnya yang lebat dan malang melintang telah menampung sebagian salju yang turun dari langit dan di bawahnya hanya terdapat sedikit salju. Maka perjalanan di dalam rimba itu menjadi lebih mudah. Rimba itu luas juga, setelah berjalan setengah jam baru mereka tiba di ujungnya yang sebelah sana dan mendapat kenyataan bahwa mereka telah tiba di kaki bukit yang dituju itu. Dipandang dari dekat puncak tersebut lebih-lebih lagi mematahkan semangat. Biarpun di musim panas, bukit itu tampaknya hampir tak dapat dipanjat, apalagi di musim dingin itu, sedang salju beku seluruh bagian bukit tersebut. Siapa berani coba mendaki, pasti akan terpeleset dan jatuh dengan badan wancur. Sementara itu angin pegunungan masih juga meniup dengan menerbitkan bunyi-bunyian gemerisik di antara daun-daun dan tangkai-tangkai pohon. Mereka menggigil, kesatu karena dinginnya dan kedua karena merasa seram. Biarpun mereka semua sudah kenyang berkelana dan sudah pula mengalami aneka ragam bahaya besar, tetapi suasana ili bawah puncak gunung itu tak dapat tidak menerbitkan rasa seram di hati mereka. Sedang mereka berdiri bengong, si Huo Shio sudah mengeluarkan sebuah bumbung untuk melepaskan panah api, serupa mercon areng yang waktu itu lazim dipergunakan sebagai pertandaan di Tiongkok. Sesaat kemudian, setelah dinyalakan, panah api itu meluncur ke atas dan mengeluarkan asap kehijau-hijauan yang lama setelah itu baru buyar. Rombongan orang yang mengikutinya menjadi heran melihat panah api itu dapat naik begitu tinggi dan mengeluarkan asap yang tidak segera menjadi buyar tertiup angin yang saat itu agak santar juga. Mereka semua mendungak untuk melihat panah api itu mempunyai makna apa. Tak lama kemudian mereka melihat di puncak, jauh di atas, telah muncul suatu titik hitam, yang segera sudah meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Setelah titik hitam itu mencapai tengah lereng, semua orang itu lantas melihat bahwa titik itu sebenarnya adalah sebuah keranjang bambu yang diikatkan pada ujung seutas tambang bambu yang kuat. Mengertilah mereka sudah bahwa keranjang itu telah diturunkan untuk menyambut tamu. Setelah keranjang tersebut turun sampai di depan mereka, Hua Shio itu berkata, keranjang ini dapat memuat tiga orang, maka silakan dua tamu wanita ini naik dahulu serta seorang tamu laki-laki, tanpa ragu-ragu Tian Cheng Bun Maju dan Desam Nyo dipayangnya masuk ke dalam keranjang. Sambil melakukan ini ia menimbang-nimbang siapa yang akan dimintanya menyertai mereka naik lebih dulu. Pikirnya, jika aku tidak mengajak Hun Ki atau Chuan turut naik, tentu Hun Ki akan mencari gara-gara lagi dan mereka akan bertempur. Jika Chuan yang kupinta naik bersama-sama, Su Suok tentu akan merasa kurang senang, maka akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Chou Hun Ki saja. Su Heng, mari ikut naik kelebih dulu, katanya. Chou Hun Ki tidak pernah menduga bahwa sumuainya akan meminta ia menyertai mereka sesaat ia seakan-akan kesima, tetapi segera mukanya sudah berubah menjadi berserisai dan dengan bangga serta agak mengejak ia memandang Chuan, saingannya dengan langkah lebar ia menghampiri keranjang tersebut dan masuk ke dalamnya. Ia duduk di samping Tian Cheng Bun, segera setelah itu ia menggoyangkan tambang pengerak alat pengangkutan istimewa ini. Sesaat kemudian sudah terasa bahwa keranjang itu sudah mulai dikerak ke atas, menuju ke puncak. Ketiga orang itu segera sudah mendapat suatu perasaan tidak enak. Setiap goncangan dirasakan mereka sebagai juga saban saat mereka akan jatuh. Hati mereka dirasakan ngeri dan telapak kaki mereka berasa kesemutan dan agak geli. Ketika mereka sudah mencapai tinggi setengah lereng, Tian Cheng Bun coba melongo ke bawah dan ia menjadi tercengang sekali. Ternyata orang-orang yang masih ketinggalan di bawah itu tinggal kelihatan seakan-akan boneka-boneka yang belum satu kaki tingginya. Dipandang dari jauh puncak itu kelihatannya tidak terlalu tinggi, tetapi pada saat itu ia mengerti bahwa sebenar-benarnya bukit itu tinggi sekali, bahkan mungkin sampai ribuan kaki. Karena melongok barusan, Tian Cheng Bun merasakan sebagai juga ia akan jatuh setiap saat dan kepalanya menjadi pusing. Maka setelah itu ia tidak berani melongok lagi dan berduduk diam saja di dalam keranjang. Akhirnya tibalah mereka di atas puncak. Chowun Ki mendahului keluar dari keranjang itu kemudian ia membantu Cheng Bun memayang Desam Niu. Ketika kemudian mereka memandang ke sekeliling mereka, tahulah mereka bagaimana keranjang itu telah dikerek tadi. Ternyata di dekat mereka itu terdapat sebuah roda kerekan yang sangat besar dan sepuluh laki-laki tegap kekar melayani alat tersebut. Sementara itu keranjang tersebut sudah diturunkan pula. Dengan kere ini tak lama kemudian semua orang-orang itu berikut si Hua Oshio sudah tiba di atas puncak. Sedang tadi, ketika Chowun Ki bertiga tiba di situ, dua laki-laki berbaju ke Hua Oshio yang agaknya menjadi pemimpin sepuluh pekerja itu, bersikap acuh tak acuh, kini setibanya Hua Oshio tua itu mereka segera maju sambil menjura dalam-dalam. Maaf, meski belum mendapat izin tuan rumah, leolat telah lancang mengundang beberapa tamu lain kemari, harap supaya diteruskan kepadanya, kata si Hua Oshio. Semua sahabat Positaisu tentu akan disambut dengan gembira oleh majikan kami, jawab salah seorang dari dua penyambut itu, yang setengah tua dan berleher panjang, sambil membongkok memberi hormat lagi. Semua orang yang telah turut naik itu, baru mengerti, bahwa sebutan si Hua Oshio adalah Positaisu. Setelah mengucapkan kata-katanya barusan, laki-laki berleher panjang itu segera memberi hormat juga kepada sekalian tamu itu. Berhubung dengan suatu hal yang penting, majikan kami harus pergi mendadak dan tak dapat menyambut sendiri cuan-cuan tamu sekalian, maka atas namanya aku kini mohon agar cuan-cuan suka memaafkannya sambil membalas pemberian hormat itu semua orang menjadi agak heran. Penyambut ini hanya mengenakan sepotong baju tipis, meskipun tinggal di puncak bersalju yang terpencil dan sangat dinginnya agaknya ia tidak merasa kedinginan, maka taulah mereka, bahwa orang itu tentu mempunyai iwakang yang sangat tinggi. Melihat kenyataan ini mereka jadi mengerti bahwa cuan rumah yang menjadi majikan orang itu, tentu memiliki kepandayan yang sudah sangat sukar diukur lagi. Majikanmu tidak di rumah? Dalam saat begini ia masih juga keluar tanya posi dengan nada heran dan kecewa. Sudah sejak tujuh hari majikan pergi ke lengkota, lengkota tanya posi pula. Untuk apa pegawai itu kelihatan agak ragu-ragu, ia tidak lantas menjawab dan melirik ke arah wisutiong dan kawan-kawannya. Katakan saja, jangan khawatir, kata posi. Yah, menurut majikan, musuh yang akan datang itu terlalu lihai, mungkin sekali ia sendiri tak akan bisa menandinginya, maka ia ingin sekali mohon bantuan Kim Bian Hood, terdengar penjelasan pegawai itu. Mendengar nama Kim Bian Hood disebut, orang-orang Tian Liong Bun, Tu Si Hu Chu dan Hem Go An Hian serta kawan-kawan terperanjat semua. Mereka mengetahui, bahwa Kim Bian Hood, Buddha bermuka emas, itu adalah seorang bulim Chiang Poe, angkatan tua dari kalangan jago-jago silat, dan juga bahwa kalangan Kang Ong Seling menyebutkan ia sebagai Tepian Tianhe Bu Tek Chiu, menjelayah seluruh dunia tanpa menemukan tandingan, selama 20 tahun terakhir itu. Karena julukan yang kedengarannya temerang ini, entah berapa banyak lawan tangguh yang telah sengaja datang untuk mencoba-coba kepandainya tetapi kepandainya memang sudah sempurna benar-benar. Sampai pada saat itu, tidak peduli dari partai atau golongan apa saja, belum ada yang terluput daripada kekalahan jika berani coba-coba menguji kepandainya. Sudah 10 tahun Kim Bian Hood hidup menyendiri dengan senunyi dan selama itu tidak pernah terdengar berita-berita tentang dirinya, bahkan ada yang mengatakan bahwa ia telah meninggal, tetapi benar tidaknya berita itu tak ada yang dapat memastikannya. Maka tidak mengherankan jika orang-orang itu menyaksikan ucapan si pelayan. Di samping sangsi, mereka juga terkejut bukan main dan nyali mereka menjadi ciut seketika itu juga semua orang mengetahui bahwa Kim Bian Hood sudah terlalu tangguh untuk dilawan, selain itu mereka pun sudah tahu bahwa ia itu sangat membenci kejahatan, meskipun yang kecil juga siapa saja yang melakukan sesuatu yang tidak pantas, asal berita tentang perbuatannya sampai di telinga Kim Bian Hood, yang berbuat itu tidak akan terhindar dari bencana. Masih terbilang beruntung, jika penyeleweng itu hanya dipatahkan sebelah tangannya atau kakinya. Justeru semua orang yang mengikut posi naik ke puncak itu, sedikit maupun banyak, telah berbuat dosa. Karena semua itu, mereka menganggap Kim Bian Hood sebagai malaikat tel maut saja dan hati mereka berdebar-debar keras. Sebaliknya, posi bersenyum demi mendengar cerita pelayan itu. Majikanmu berhati-hatinya agak berlebih-lebihan saja. Berapa lihainya Soat San Hoi Ho, Rase Terbang di Gunung Salju, itu, sehingga ia menganggap perlu minta bantuan seorang jago yang tiada bandingannya memang sebenarnya, dengan adanya Taiso membantu kami, kami sudah pasti berada di pihak yang lebih unggul, tetapi mengingat betapa lihainya dan cerdiknya si Rase Terbang itu, menurut majikan tiada jelatnya, Jika kita tambah seorang pembantu lagi, jawab si pegawai. Setelah ini ia menghantarkan tamu-tamu itu ke sebuah gedung yang besar dan di kiri kanannya terdapat Pafil Jun terdiri dari lima kamar berderet-deret. Genteng maupun seluruh halaman rumah itu, tertutup salju, memberikan pemandangan yang khas. Mereka semua dibawanya ke sebuah ruangan duduk yang luas. Ia, yang dihiasi sepasang tuwilian, syair berpasangan, ukiran di atas papan. Arti tuwilian itu lebih kurang sebagai berikut. Bila menghadapi bahaya maut, berjuang dengan pedang yang panjangnya tiga kaki. Ribuan tahi lemas didatangkan dengan hanya sekali membentak. Nada maupun gaya tulisan syair itu dengan jelas sekali membawakan sifat-sifat gagah seorang pendekar. Di muka syair tersebut, dengan huruf-huruf yang lebih kecil, telah diukirkan juga kata-kata, untuk mengabadikan set kau zinheng. Di belakang kata terakhir syair tersebut terdapat huruf-huruf, corat-corat tepian-pian hei ee bu tek ciukin bian hud di waktu mabuk. Semua huruf-huruf itu diukirkan dengan tandas dan agak kasar, terang sekali dikerjakan dengan sebilah pedang atau golok. Seluruh rombongan tamu-tamu itu sangat tercengang membaca sepasang syair itu. Mereka tak mengerti mengapa tuan rumah itu disebut set kau zinheng, saudara yang berbudi, si jangal anjing, dan mengapa kim bian hud berani berlaku begitu kurang ajar. Dengan masih tetap diliputi keheranan tamu-tamu itu kemudian disilakan duduk dan minum teh dengan dilayani kedua pegawai tadi. Agaknya posi tai su kurang senang terhadap tulisan kim bian hud itu dan sesaat kemudian ia berkata, Tui lian itu memang sesuai dengan kedudukan majikanmu, tetapi dengan meembel tambahan gelarnya itu, kim bian hud agaknya terlalu temberang dan hendak menonjolkan diri di atas cuan rumah. Tai su keliru, majikanku sangat menghormati dan mengagumi kim bian hud dan ia justru merasa sayang, bahwa karena sempitnya papan itu, tak dapat ditambahkan lagi empat huruf, sedari dulu sehingga sekarang di atas gelar kim bian hud itu, mendengar penjelasan pegawai berleher panjang ini, agaknya posi tai su bahkan semakin penasaran dan dengan nada mengejek ia berkata, jadi kalau lengkap seharusnya. Sedari dulu sehingga sekarang menjelayah seluruh dunia tanpa menemukan tandingan. Di negeri Seng Buddha, India, kebetulan terdapat seorang iblis dari agama liar yang menyebutkan dirinya, di atas langit maupun di bumi, akulah rajanya. Ia dan kim bian hud benar-benar merupakan pasangan yang setimpal, ucapan pusi yang mengandung sindiran ini sangat menggelikan Coh Hun Ki yang lantas saja tertawa terbahak-bahak. Melihat kelakuannya, ini, kawan si leher panjang menjadi kurang senang. Dengan mata melotot ia memandang Coh Hun Ki. Harap cuan tamu ini suka berlaku lebih sopan sedikit katanya dengan suara gusar. Apa tanya Hun Ki yang menjadi bingung karena teguran itu? Mungkin cuan sendiri yang akan rugi, jika kim bian hud mengetahui bahwa cuan telah mencertawakan dirinya, kata kawan si leher panjang lagi.